. Tim Bola Voli Putri Jakarta Mandiri Popsi Fopol One dan Jakarta Elektrik PLN akan melakoni laga hidup mati untuk memperebutkan tiket terakhir final for Pro Liga 2022. Pertandingan sengit itu akan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu-Tanggal 5 Maret tahun 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim pertandingan ini akan menentukan perjalanan pada kompetisi bola voli profesional paling bergensi di Indonesia. Popsi Fopo memiliki kans lebih besar karena hanya butuh dua set untuk bisa memastikan satu tempat tersisa pada babak empat besar. Sejauh ini, tim asuhan Camnandome menempati posisi keempat pada klasemen sementara Pro Liga 2022 dengan 6 poin, hasil dari dua kemenangan dan lima kali kalah. Manager Popsi Fopo, AKBP, Donnie Eka Syaputra berharap Amalia Vajrina dan kawan-kawan bisa tampil maksimal melakoni laga terakhir putaran dua melawan elektrik. Setidaknya Popsi Fopo bisa meraih dua set pada awal pertandingan agar bisa melaju ke final for. Sedangkan Jakarta Elektrik PLN saat ini berada di dasar klasemen dengan empat poin, hasil dari satu kali kemenangan dan enam kekalahan. Dengan posisi ini, Elektrik setidaknya harus membawa poin penuh yakni tiga atau memetik kemenangan dengan skor 3-0 atau 3-1 untuk mengamankan tiket final for. Elektrik pun bakal tampil all out untuk bisa mengamankan tiket terakhir semifinal. Pekan ini, merupakan pekan terakhir putaran dua Proliga 2022. Sebelumnya, tiga tim putri telah memastikan tiket final for, yakni Jakarta Pertamina Fastron, Bandung BJB Tanda Mata, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.